Halo sobat sekalian, bertemu lagi dengan kami di channel kreatif bareng Oke teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan video tutorial yang terbaru lagi Yaitu cara membuat rumah tipe 54 Nah kebetulan juga ini saya dapat orderan dari klien Saya diminta untuk membuat gambar 3 dimensi dari dina rumahnya Nah jadi si klien sudah menyediakan dina rumahnya Nah sekarang saya tinggal membuat gambar 3 dimensinya saja Nah saya sudah bikin ulang gambarnya di AutoCAD Nah ini saya import dulu Oke cari importnya seperti itu tadi Nah kemudian Nah ini gambar dina nya Ini gambar dina sudah dari klien Jadi saya tidak berubah-ubah lagi Nah disini untuk rumahnya itu Untuk tanahnya sendiri ukuran 9 x 10 ya Oke Nah ini nanti rencana Saya akan jadikan fasad nya itu kurang lebih ke arah desain modern aja ya Modern, minimalis modern Sebenarnya saya mau buatkan ke tipe yang model-model sekarang gitu ya Yang arahnya ke unfinished dan modern unfinished gitu lah Cuman Saya takut ini nanti kliennya Kayaknya kurang suka Jadi saya arahkan ke yang Apa desain yang agak dibawahnya dulu Yaitu modern, minimalis lah Karena rata-rata orang-orang sekarang Masih lebih suka ke desain yang modern, minimalis Nah modern, minimalis itu contohnya seperti ini Nah ini arahnya agak ketropis gitu kan Cuman kalau saya pribadi Desain yang seperti ini Ini sudah Sudah agak ini ya Sudah agak jadul lah Kalau seperti ini kan ada Ada klasik-klasiknya Nah itu Oke Oke gak apa-apa Nanti kita coba dulu saja bikin Dan Yaudah kita langsung mulai saja Ini denanya kita sudah import Nah Kemudian kita buat Dinding Buat dindingnya dulu Sama ini ya Kolomnya juga Jadi kita tinggal Main rectangle aja Kemudian di make group Tinggal kita extrude Extrude ketinggian kurang lebih di 3 meter Oh atau ini kalau seandainya pagar itu ada di 2 meter cukup Oke Ini Ini kolomnya kita copy dulu Ke setiap sudut kolom Tinggal kita copy aja ya Kita klik M Move Kita klik salah satu ujung Kemudian tekan control Untuk Meng copy Secara langsung Nah untuk Bangunan rumahnya sendiri Kita tambahkan ya Jadi 3 meter Oke Nah sebenarnya ini kita Perlu main Make component Cuman Kalau seandainya teman-teman Mau buat Make component Juga boleh Karena itu akan memudahkan Teman-teman ketika Merubah Atau ada revisi Dari Ketinggian Rumahnya Atau Lebarnya juga Nah jadi Kolomnya ini kan Satu Apa istilahnya Satu ukuran Rata-rata kan Satu ukuran Nah Untuk ketinggiannya Nanti kalau seandainya ada Salah Atau ada Teman-teman pengen Meninggikan Dari 3 meter Menjadi 4 meter Misalkan Nah itu teman-teman Tinggal Edit aja Salah satu Apa Make component Tadi itu Nah secara otomatis Nanti Yang lainnya juga Ikut Berubah Begitu Nah kalau yang Group biasa Nah itu teman-teman Harus edit Satu-satu Nanti Dari Ketinggian 3 meter Jadikan 4 meter Nah itu Kita harus Edit Satu persatu Nah ini saya Tidak menggunakan Make component Karena Udah terlanjur ya Jadi yaudahlah Gak apa-apa Pake yang Make group aja dulu Gampang Nanti kalau seandainya Ada revisi Ketinggian Apa Rumahnya Nanti Gampang Nanti kita juga bisa Menggunakan Resize Ini ya Resize Skill Nah ini kita bisa Atur bersamaan Oke begitu Ini kolomnya Sudah Saya pasang semua Kemudian Nah untuk temboknya Kita bikin dulu Kita pake rectangle lagi Kemudian kita Lepaskan dengan ukuran Yang ada di DNAnya Kemudian make group Nah kalau dinding ini Kita cukup make group aja ya Karena setiap dinding Dimensinya beda-beda Panjangnya beda-beda Nah itu Jadi gak perlu kita Make Make component Karena cukup Dengan make group Saja Itu sudah Mewakili Karena nanti Yang pasti Ini gak bakalan Berubah Banyak ya Oke gak apa-apa Kalau untuk dinding Kita pake make group Saja Sudah cukup Oke Ini bagian Dalam ini harus Lebih tinggi Ini juga Lebih tinggi Nah ini ya Jadi saya harus edit Satu-satu Kalau gak saya Make Make component Oke ini untuk jendelanya Saya belum pasang Di DNAnya Oke gak apa-apa Nanti kita Kita pasang Ketika Kita Udah mau Dekat-dekat Ngerender aja ya Atau Pas lagi pasang material Nanti kita pasang Oke Caranya ini sama ya Cara meng-copy file-nya Cara meng-copy object-nya itu Oke Gini Tinggal move Tekan control Geser Nah ini Ketuk ke atas Oke ini Kita harus lakukan Kesemua dinding yang Sudah kita buat Sebelumnya Kita ikutin Denahnya aja Nah Ini Kalau seandainya Kita punya DNA rumah Yang sudah Dalam bentuk AutoCAD Itu Itu enak sekali ya Jadi Gampang banget Kalau seandainya Kita Mau Membuat File Apa File DNAnya itu Menjadi 3 dimensi Nah Itu caranya Seperti ini Tinggal Di import Aja Ke google Sketchup Nah Kita tinggal Ikutin aja Apa yang sudah Digambar oleh Gambar AutoCAD Jadi Tidak perlu lagi Kita bikin Tembok Panjang Berapa Dimensi berapa Tidak perlu ya Tinggal Langsung ikutin aja Denah yang sudah ada Nah Nah kita tinggal Atur Panjang pendeknya Nah Gini doang Gampang banget Nah gitu Nah kebetulan ini Klien sahnya Saya orang Kalimantan Nah Jadi kan Dia cuman Apa istilahnya Cuman bisa Kirim gambar aja Sama Beberapa referensi Fasad yang Dia inginkan Nah jadi Untuk koordinasi itu Lebih Susah ya Oke Jadi Gak apa-apa Kita Buatkan dulu Seperti apa yang Dia mau Ini kalau Sandainya ada Perubahan Nah nanti Kita bisa lanjut Ke revisi Oke Ini saya selesaikan dulu Dindingnya Ini saya gak berani Merubah Denahnya ya Karena Sudah dari Klien Sebenarnya Kalau Dari segi Pengaturan Denahnya Ini Kalau saya Pribadi Kurang Cocok ya Dengan Denah yang Seperti ini Karena terlalu Banyak Ruang Ada space Ada beberapa space Yang terbuang Misalkan disini Ada lorong Nah itu Menurut saya Jadi Membazir Gitu kan Itu Salah satunya Terus yang kedua Ini disini Tamannya Kurang Kurang Lebar ya Nah disini Karena saya Cenderung Lebih suka Dengan Rumah Yang memiliki Taman Lebar Dan Untuk Denah yang Seperti ini Saya kurang Cocok Oke Nah kemudian Disini juga Kamar mandinya Dapurnya ya Dapurnya disini Juga kurang Kurang luas Enggak Untuk sirkulasi Udaranya itu Kurang Kurang cocok Kalau Untuk Pribadi saya Sendiri Loh ya Mungkin teman-teman Yang lain Kalau seandainya Lebih cocok Dan yang seperti ini Ya Oke oke Ajalah Enggak ada Masalah Itu kan Nah ini juga Ada salah satu Hal yang Krusial Disini Tadi Untuk Kamarnya Nah disini Kan Ranjang Paling kecil Itu Yang ideal Yang kecil Ideal Itu Ukurannya Satu meter Kali dua meter Nah tadi disini Kurang banget Enggak cukup Pintu Ini pun Pintu Sudah saya Kecilkan Biasanya Saya menggunakan Pintu Sebelan puluh Nah disini Enggak Sebelan puluh Lagi Saya kecilkan Jadi Jadi 78 Nah Itu ya Kurang Kurang nyaman Itu pun Sempit banget Disini Cuma cukup Satu kamar Aja Ya mungkin Kalau saya Untuk anak kecil Masih oke Usia Usia SMP Kebawah Itu Masih oke Kalau sudah SMA Yang Perlu Apa Sudah punya Barang sendiri Nah itu Itu Enggak cocok Banget Kecuali Nanti Memang Kamar tidurnya Di desain Interiornya Di desain Cukup Memuat Banyak Space Untuk Storage Nah itu Mungkin Bisa Diakali Kecil Tapi Cukup Muat Untuk Taruh Apa namanya Baju-baju Buku-buku Dan lain sebagainya Nah itu Bisa diakali Dengan Penataan interior Yang Baik Disitu Oke ini Untuk Dananya Udah Udah Selesai Sekarang Kita Bikin Pintunya Nah Sama Dengan Iya Gampang Banget Kan Kita Ketika Kita Bikin Objek Komponen Kayak Pintu Terus Apa Dinding Nah itu Kita tinggal Masukkan aja Ketinggiannya Untuk Lebarnya Atau Bentuknya Nah kita Udah bisa Langsung Sesuaikan Di Gambar Dua dimensinya Jadi Gampang Banget Oke Kita Hapus Kita Putar Dulu Kita Rotet Oke Kita Kecilakan Eh Sorry Ya Oke Udah jadi Pintunya Nah ini Jangan lupa Kita harus Make Komponen Nah Kalau ini Kita Komponen Aja Oke Nah Kalau Kita Sudah Main Make Komponen Nah Teman-teman Jangan lupa Kalau Nanti Kita Mau Merubah Atau Ngedit Ngedit Pintunya Misalkan Nah itu Harus Jangan lupa Di Lagi Apa Di Make Unique Kalau Seandainya Pintunya Itu Beda Ukurannya Beda Nah Kalau Seandainya Teman-teman Lupa Enggak Enggak Merubah Make Unique Nanti Pasti Objek Yang lain Ikut Berubah Yang Seharusnya Enggak Enggak Berubah Nah itu Ia akan Ikut Berubah Oke Ini bagian Atasnya Kita harus Tutup Ya Oke Nah Setelah Kita Bikin Satu Nah Kita Bisa Copy Ke Tempat Yang Lain Juga Jadi Kita Main Copy Paste Enggak Usah Bikin Berulang Ulang Kalian Nah Kan Udah Pas Pastikan Teman-teman Kalau Sandai Bikin Apa Denar Rumah Itu Pintunya Kalau Bisa Sejenis Ya Maksudnya Satu Ukuran Kalau Saya Beda Beda Ukuran Nah Teman-teman Harus Bikin Bikin Lagi Bikin Baru Lagi Kan Ukurannya Beda Harus Diedit Lagi Nah Kalau Saya Ukuran Sama Nah Jadi Enak Enak Gambarnya Dan Enak Juga Ketika Kita Pesan Pintu Ke Tukang Misalkan Nah Itu Kita Enak Tinggal Bikin Pintu Ukuran 90 Misalkan 90 X 2 M20 Nah Itu Berapa Unit Nah Gitu Kan Jadi Enak Banget Nah Ini Kalau Ini Kita Harus Edit Dulu Gitu Ini Saya Buat Beda Karena Memang Pintu Yang Tadi Di Pintu Di Apa Di Ruang Tamu Itu Memang Ukurannya Kecil Di Ukuran 70 An Ya 77 Tadi 77 Nah Itu Menurut Saya Pintunya Terlalu Kecil Nah Standar Itu 90 Centi Jadi Orang Masuk Itu Kalau Badannya Agak Lebar Dia Masih Enak Masuknya Kalau Udah Kecil Itu Kan Kasian Ya Kadang Gak Bisa Masuk Gitu Oke Nah Nah Ini Jadi Kita Harus Memperhatikan Juga Dari Banyak Aspek Kalau Pintunya Kekecil Buka Nanti 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 Badannya Lebar Nanti Tidak Bisa Masuk Kan Jadi Kasian Gitu Nah Ini Pintunya Udah Kalau Yang Sini Kayaknya Ini Pintunya Serang Ini Beda Lagi Oke Beda Ternyata Nah Ini Karena Tadi Kita Sudah Copy Di Banyak Tempat Nah Ini Kan Kita Buka Group Nah Ini Ketika Kita Klik Yang Lain Juga Ikut Klik Nah Karena Ini Saya Mau Rubah Saya Harus Make Unique Dulu Oh Salah Ternyata Tadi Saya Udah Merubah Ya Oke Ternyata Tadi Salah Saya Kembalikan Dulu Ternyata Tadi Saya Tidak Make Unique Terlebih Dahulu Nah Makanya Mereka Berubah Padahal Baru Aja Aku Bum Um Saya Lupa Guys Oke Ini Kita Harus Make Unique Dulu Nah Ini Baru Kita Pasang Kita Lebarkan Ya Kita Rubah Ini Kita Panjangkan Kemudian Ini Kita Panjangkan Oke Ini Udah Jadi Make Komponen Yang Lain Nah Bagian Atas Ini Kita Tambahkan Tembok Bagian Atas Oke Ini Juga Ember Lepaskan Oke Nah Kalau Sudah Ini Bisa Kita Copy Ke Pintu Pintu Yang Lainnya Yang Ukurannya Sama Oke Kita Putar Rotate Iya Dan Ada yang kurang Nah Disini Ada Ini Sepertinya Pake Yang Pake Pintu Ukuran Kecil Disini Satu Dan Ini Lagi Dua Oke Udah Selesai Ya Oke Dan Selanjutnya Kita Bikin Jendelanya Dulu Nah Disini Saya Menggunakan Jendela Yang Ukurannya Itu Hampir Mirip Dengan Pintu Untuk Ketinggian Jadi Biar Lebih Terlihat Full Jadi Saya Suka Itu Jendelanya Itu Yang Eh Sorry Kita Make Komponen Dulu Make Unique Nah Jadi Ketinggian Dari Apa Ini Namanya Jendelanya Nah Itu Penuh Ya Dari Atas Jadi Dimensinya Udah Sama Dengan Pintu Cuman Disini Adalah Apa Di Bagian Bawah Ada Frame Lagi Kemudian Ada Daun Pin Daun Jendelanya Nah Ini Kita Berubah Kita Edit Nah Ini Daun Jendelanya Kita Group Lagi Kemudian Kita Tambahkan Lagi Untuk Kacanya Ya Kacanya Tipis Saja Oke Kita Kita Tengahkan Oke Jadi Jendela Nah Ini Mungkin Untuk Lebarnya Saya Kasih Saya Saya Buatkan Ukuran 60 Aja 0,6 Kita Pendekan Ini Juga Kita Pendekin Kacanya Juga Jangan Lupa Kita Move Ya Sebabanya Juga Sama Oke Nah Ini Kita Pasang Di Ini Karena Ada Ranjang Ada Ranjang Karena Disini Ada Ranjang Jadi Kayaknya Harus Saya Naikkan Aja Disini Oke Saya Copy Dulu Aja Ini Gak Mungkin Soalnya Ada Ranjang Disitu Ya Kita Naikkan Di Angka 60 Aja Angka 6,6 Oke Gak Apa Ini Kita Pendekan Ini Juga Kita Pendekin Oke Kacanya Juga Jangan Lupa Oke Kemudian Kita Arahkan Disini Nah Dari Ujung Kita Harus Tambahkan 60 Centi Nah Seperti Ini Sebenarnya Ini Gak Enak Banget Ya Atau Saya Pindah Sebelah Situ Nah Ini Nih Gak Cocoknya Itu Disitu Juga Saya Pindah Disini Aja Oke Gak Bapak Saya Pindah Disini Aja Untuk Jendelanya Karena Kalau Di Depan Tadi Terlalu Mepet Dengan Ini Apa Tanjang Jadi Kurang Kurang Cocok Gak Enak Banget Oke Gak Bapak Seperti Itu Kemudian Nanti Disini Saya Bisa Membuatkan Ini Aja Tempat Untuk Nata Batu Alam Nah Disini Nah Untuk Yang Bagian Ini Jangan Lupa Juga Kita Harus Tambahkan Space Dulu Kita Geser 60 cm Oh Harus Harusnya Disini 60 cm Atau 40 cm Gak Apa Kita Buat Dua Dua Jendela Kemudian Yang Sebelah Sini Ini Juga Ada Ranjang Saya Kasih Yang Sebelah Sini Aja Oke Oke Kemudian Untuk bagian depannya Udah Oh Disini Ya Oke Ini Nanti Ranjangnya Mungkin Bisa Geser Agak Geser Ketengah Sedikit Kita Tambahkan Ini Kita Buat Dua Jendela Bagian Sini Ini Tadi Kita Geser 40 Kita Tambahkan Oh Atau Kita Ambil As Kita Ambil As Disini Oke Baik Oke Untuk Tampak Depannya Udah Cukup Kayaknya Di Belakang Nah Ini Sirkulasinya Ini Kalau Sandangnya Ada Tetangga Lagi Di Belakangnya Ini Gak Enak Banget Ini Kamar Mandinya Nanti Jadi Gak Ada Sirkulasi Udara Sama Sekali Ini Pasti Ketutup Sama Tetangga Ini Juga Kalau Sari Gak Ada Tetangga Mas Enak Disini Bisa Kita Buatkan BV 123 Disini Terus Disini Juga Untuk Apa Namanya Dapur Disini Juga Bisa Kita Buatkan BV Sini Pintu Oke Lah Ada Taman Disini Untuk Kamar Ini Kita Bisa Buatkan Jendela Disini Juga Tapi Gak Apa Yang Belakang Kita Gak Terlalu Fokus Jadi Kita Fokus Ke Bagian Depannya Aja Oke Udah Sekarang Kita Bikin Atap Atap Rumah Oke Ini Nanti Atap Nanti Saya Bagi Menjadi Satu Oke Jadi Satu Atap Ini Kayaknya Ini Coba Saya Buat Saya Coba Buat Dulu Menurunkan Atap Prisma Coba Buat Atap Prisma Dulu Ini Sebentar Ini Saya Buatkan Duck Dulu Disini Duck Beton Ketebalannya 10 cm Aja Cukup Ini Kita Geser Kebawah Lalu Kemampat Kolomnya Kita Pendekkan Oke Kemudian Saya Buat Atap Prismanya Terlebih Dahulu Kita Menggunakan Line Aja Oke Ini Sudah Jadi Kita Make Group Nah Sekarang Kita Harus Buatkan Garis Bantu Bagian Atap Nah Disini Kita Harus Masukkan Angka 45 Derajat Ini Juga Sama Sini Juga Sama 45 45 Ini Pun Juga Sama 45 Jadi Di Setiap Ujung Kita Harus Tambahkan 45 Derajat Nanti Nanti Yang Susah Itu Bagian Sini Nah Ini Kita Harus Sepertinya Harus Buatkan Space Lagi Ini Nggak Bisa Kalau Seandainya Full Mentok Ke Kanan Kiri Takutnya Di Kanan Kiri Nanti Ada Tetangga Jadi Kita Untuk Kanan Kiri Dan Belakang Ini Kita Kasih Kita Buatkan Space 1 Meter Seperti Ini 1 Meter Jadi Nanti Atapnya Cukup Sampai Disini Aja Nah Disini Seperti Ini Jadi Sini 1 Meter Sini 1 Meter Sini 1 Meter Oke Ini Berarti Kita Geser Dari Sini Kiri 1 Meter Nah Nanti Disini Kita Bisa Buatkan Dan Beton Sekaligus Sebagai Talang Ya Sebagai Talang Air Hujannya Kemudian Nah Disini Nggak Sama 45 Tapi Kita Geser Kita Geser Kesini Garis Merah Itu 1 Meter Garis Ke Yang Hijau 1 Meter Sorry 1 Meter 1 Meter 1 Meter Atau Kalau Kalau Nggak Kita Buatkan Dark Beton Dulu Disini Biar Lebih Gampang Masukkan 0 1 Aja Kemudian Disebelah Kiri Juga Sama Yang Sini 1 Meter Juga Oke Yang Disini Biarkan Jatuh Ke Taman Nah Kemudian Yang Sini Yang Belakang Ini Kita Buatkan 1 Meter Oke Sain Nah Jadi Atapnya Nanti Cuma Segini Set Oke Yang Ini Sudah Ini Sudah Ujung Sini Belum Kita Buatkan Garis Bantunya Dulu 45 Derajat Juga 45 Derajat Sini Pun Sama 45 Derajat Eh Sorry Ya Ini Pun Sama Ini Udah Oke Kalau Sudah Semuanya Kita Buatkan Garis Bantu Lagi Ke Arah Atas Dengan Sudut 30 Derajat Nanti Atapnya Itu 30 Derajat Nah Ini Oke Kita Setelah Itu Kita Pas Kan Ini Kita Ambil Garis Dari Segitiga Garis Bantunya Tadi Dari Sini Ke Bagian Tengah Ini Kita Apa Kita Luruskan Ke Garis Yang Hijau Tekan Arah Ini Arah Arah Kekiri Kemudian Kita Klik Di Bagian Tengah Sini Kalau Sudah Kita Arahkan Ke Ujung Ujung Tembok Oke Sudah Jadi Nah Kalau Sudah Jadi Gini Kita Make Group Dulu Atau Tidak Perlu Make Group Tidak Apa Kita Tinggal Pindahkan Atau Kita Copy Ketempat Yang Lain Atau Kalau Teman Teman Susah Sebenarnya Ini Cara Cepet Ya Sebenarnya Kalau 30 Terlalu Kecil Ya Bentar Bentar Kita Buatkan Ke Arah Ketinggian Ketinggian 35 Aja Oke Caranya Seperti Tadi Gini Klik Klik Nah Setelah Itu Kita Copy Satu Garis Ini Aja Kita Copy Kita Taruh Di Ujung Ujung Seperti Ini Yang Sebelah Kanan Kita Kasih Garis Yang Arah Ke Kanan Juga Nah Nah Kalau Yang Sebelah Kiri Kita Copy Aduh Suara Motor Berisik Banget Sorry Sorry Guys Sorry Sorry Oke Nah Ini Kita Kalau Yang Sebelah Kiri Kita Copy Garis Yang Arah Ke Sebelah Kiri Nah Kalau Yang Sebelah Sini Kita Harus Rotate Ke Depan Kita Rotate Dengan Radius Dengan Jarak Sudutnya 90 Derajat Oke Ini Juga Sama Tinggal Kita Copy Aja Nah Terus Yang Sebelah Kanan Sebelah Kanan Sini Caranya Juga Sama Kita Copy Ke Belakang Nah Ini Kita Putar Lagi 90 Derajat Ke Berupan Oke Baik Nah Ini Nanti Kita Tinggal Apa Sambung Sambungkan Aja Nah Ini Kita Sambungkan Kesini Sebabahnya Juga Jangan Lupa Kasih Garis Juga Sama Ini Kita Gabung Kan Ke Mungkin Sini Dulu Ya Oke Ini Kesini Bawahnya Juga Jangan Lupa Yang Ini Sudah Pasti Segitiga Nah Ini Ya Oke Sudah Nah Ini Jelas Ini Kita Garis Disini Kemudian Ada Ini Juga Nyalahnya Kemana Ya Disini Ini Ini Lumayan Agak Ribet Oh Ya Ini Berarti Ini Ada Apa Atap Yang Lebih Besar Lagi Oke Disini Kemudian Nah Ini Kita Tambahkan Lagi Garis Disini Oke Ketemu Ya Garis Sudah Ketemu Begini Ya Terus Yang Ini Juga Sama Panjangkan Dulu Atau Yang Bawah Atau Yang Ini Ini Kita Harus Panjangkan Ini Berhubungan Dengan Coba Yang Sini Dulu Kita Buatkan Oke Disini Sini Sementara Gini Terus Ini Ini Sement Ini Sudah Pas Segitiga Oke Kita Gabungkan Kesini Oke Ini Sudah Segitiga Juga Oke Yang Sini Oke Ternyata Ini Sampai Belakang Sini Teman Oke Berarti Ini Yang Salah Ini Gak Perlu Oke Ini Ini Kita Panjangkan Lagi Oke Oh Ternyata Ini Miring Oh Ini Yang Salah Ini Ini Harusnya Ikut Sini Ini Kita Geser Kita Kopi Aja Yang Digeser Oke Ini Berarti Lebih Tinggi Lagi Oke Nah Ini Benar Nih Garis Ini Ketemu Dengan Garis Yang Sini Nah Ini Sudah Ketemu Oke Ini Ketemu Nah Yang Ini Kita Tambahkan Lagi Garis Disini Oke Nah Ini Lumayan Ya Lumayan Cukup Ribet Oke Nah Berarti Nah Ini Kayaknya Gini Nah Oke Jadi Kita Atap Seperti Ini Oke Jadi Ya Oke Kita Make Group Dulu Kurang Lebih Seperti Ini Dan Nah Tadi Lupa Kita Tidak Tambahkan Langsung Overstack Jadi Sekarang Kita Harus Tambahkan Dulu Kita Naikkan Dulu Kurang Lebih Di 30 cm Boleh Atau Kalau Kurang Kita Tambahkan Aja Apaskan Ke 50 cm Oke Kita Tambahkan Overstack Nya 1 meter Keliling 1 meter Miring 1 meter Miring Biar Cepat Kita Bisa Langsung Copy Aja Copy Gini Oke Nice Garis Kalau Sudah Tinggal Di Garis Oke Yang Ini Tidak Sama Tepat Kan Dulu Oke 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter Sama Ini Sama Karena Sudah Ada Kita Langsung Copy Aja Kita Copy Sini Disini Sudah Kalau Sudah Tinggal Kita Oke Ini Ternyata Ada yang Salah Guys Ternyata Yang Sini Kita Tidak Perlu Nanti Tinggal Garis Lurus Saja Kesini Nah Oke Jadi Yang Ini Gak Perlu Sama Sini Gak Perlu Oke Gini Ya Oke Oke Sip Oke Baik Sudah Jadi Oke Kalau Ini Kurang Ini Terlalu Mepet Ya Terlalu Kecil Banget Kita Angkat Lagi Di Angka 0,3 Oke Baik Ini Biar Saya Coba Selesaikan Dulu Nanti Biarlah Videonya Saya Percepat Aja Ya Percepat Pintai Gia Kanun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton